Intro Halo teman-teman semuanya Welcome back to our YouTube channel Jadi hari ini pagi-pagi Waduh silap banget ya kak Tahu gak dimana? Pasti teman-teman tau kan semua Kita lagi dimana? Kita lagi di Urban Farm Pig Nah kita mau cobain salah satu Breakfast place Restoran yang cukup terkenal Karena dari Bali dateng ke Jakarta Langsung all the way to the North Jakarta Namanya itu adalah Monjeur Spoon Monjeur Spoon Gitu gak sih ngomongnya bang? Enya Monjeur Atau Monjeur Ya pokoknya itulah namanya Nah ini lokasinya ada di Urban Farm Pig yang baru Yang ada ini loh Kanopi-kanopi hijau warna warni ya Dekat Gioi dan Tobis Estate Betul sekali Tempat depannya Tobis Estate Jadi pokoknya lokasi seperti biasa Ada di description di bawah Tinggal klik langsung ke Google Maps nya Nah kamu udah tertarik banget kan Mau makan kerosong disini dari kemarin-kemarin Belum sarap kan nih bang Aku mau breakfast Iya kan? Tapi ini kayaknya beda nih sayang Monjeur Spoon nya beda sama yang kayak di Bali Karena kalau yang di Bali kan style nya lebih yang kayak Coklat, putih, rustic, hitam Mini manis gitu Iya mantap Kalau disini style nya lebih yang kayak PIK banget nih Fancy-fancy gitu ya Yoi PIK abis ini Iya Yaudah kita mau masuk ke Stana Atau di bakal kita udah nyampe Yuk kita masuk Let's go Wow oke Ternyata tempatnya dalamnya seperti ini Gak sebesar yang aku bayangkan Tapi cukup lah ya Huawei nya emang agak kecil aja Iya Yuk kita lihat makanannya ada apa aja Oke oke itu ada dessert nya tuh sayang Wow Disini banyak pastries Pastries Ini dessert nya mantep cuy Brownie nya Salted caramel Chocolate Keliatannya enak-enak banget ya Lemon meringue Yang ini menarik nih Eclair nya menarik Oh ini sih keliatannya enak Itu kan kita mau sarapan ya Bang Eh paling kita croissant-croissant dulu kali ya Skuwi-skuwi maring-maring Karena mereka juga terkenal untuk croissant nya Oh ini unik banget nih Ada yang black croissant namanya Terus ada black chocolate bean Kita harus cobain yang OG butter nya Terus aku pengen cobain yang Dark chocolate juga sih Kita lihat yang mantap Oke Dan untuk tempatnya Ini tuh ada yang area outdoor Di ujung sana Dan ujung sana Tapi kayaknya kita yang di sebelah Kiri situ kali ya Bang Yuk yang sebelah sana Oke let's go Mari Oke 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 Jadi kita udah duduk Ini di area semi-outdoor nya Mount George Spoon Jadi ini tuh kayak ada atepnya gitu Atepnya apa yang kaca ya Bang Ah gak tau ya Kayak panopik-panopik gitu Terus kayak ada kipas-kipasnya Terus juga sampingnya ada kayak blindsnya Jadi ini gak terlalu panas ya Tapi kalo di luar banget nih jam segini tuh Wah panas banget sih gila sih Bosong kalo dipigma Iya iya Enak sih disini sih Soalnya Hah nyaman kok Adem-adem Sepoy-sepoi gitu anginnya So we're waiting for our costume Iya iya Terus ini Mount George Spoon nya Style nya tuh I don't know ya Beda banget sama kalo aku liat foto-foto yang di Bali Ini style nya tuh lebih yang kayak Floral Floral gitu ya Floral Rusty sedikit Tapi lebih kayak Floral Terus yang kayak klasik Klasik Bunga-bunganya rustic sih Banyak bunga rusticnya Banyak bunga rusticnya Jadi cukup peak sih Sangat peak Ya ini intinya interiornya bukan gaya kita banget Kita kan sukanya yang minimalis Modern sih Minimalis sih yang lebih kayu-kayu gitu loh Maksudnya kayak yang di Bali tuh Kita suka banget ngeliat kotanya Walaupun belum pernah kesana Ya Tapi asik sih buat nyobain Karena aku penasaran banget sama Floral Sampe yang Intinya itu Enak banget Yang penting makanannya dan kopinya Ya udah Oke kita lagi mingguin makanan kita Oke jadi makanan kita udah dateng Ini kita mau cobain Original croissant mereka Yang ini nih Yang ini original Plain butter deh kalo gak salah ya Postinya Plain butter Ini tangan saya tuh Jadi Postinya standar lah ya Gak yang terlalu gede ya Nah ini Somehow lebih gede Ini yang Chocolate croissant Ini pake dark chocolate Gitu Wah ini sih aku tertarik banget sih bang Terus as usual Abang Ice Americano Tapi karena hari ini panas banget Ais latte Ya aku mau ice latte aja Gak sanggup nih yang panas Cheers dulu lah Oke Cheers Skui Ayo kita cobain kopinya nih Boleh loh kopinya loh Hmm enak Aku kira bakal yang kayak pahit-pahit gitu Yang pahit doang Hmm Enak cuy blacknya asem Beratin nih ya Wow Hmm Ini sih latte nya milky banget ya Milky banget ya Milky banget ya Milky banget Pagi-pagi minum latte kayak gini sih enak sih Bener 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 Dan tadi mesinnya di depan pake gitu ya Kayak waktu itu kita ke Coffee Academics nih yang video yang ini Pake Cabin 90 Keren keren Warnanya merah Amar Zoko Cabin 90 Mantap Yuk kita sikat Ini croissantnya yuk Oke jadi ini juga Croissant yang kita pesan juga Ini Travel apa sayang namanya Wah ini sih keliatan enak banget sih Choco Mushroom Scrambled Egg Croissant Liat dong cuy Ini mushroomnya kemana-mana Ini wangi banget Pas nyampe tadi wangi travel sampe hidung Langsung sampe otak Ya kita yang asem dulu ya bang Oh gitu Mau nyoba yang itu dong Yang plan dulu lah Yang plan dulu Terus yang asem bar yang panas ini dessertnya Yoi Nah kita denger Ayo Wow Blacky Ini piringnya agak challenging ya makannya kayak gini Iya Karena kecil banget ya Ini kayak nampan gitu Cantik sih memang Tapi Enaknya pake piring ya kalo gitu Ini kayak kalo disini yang bulatan ini tuh jadi Buat taro kopi Nah ini kayak kukinya mantal Cocok Easy Cocok Coba Cui Oh Flake abis Ini flakey banget sih parah keliatannya enak banget Yuk sikat 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 Oke Selamat raya Hmm Enak 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 mas Taksturnya enak banget Itu belum begitu kerasa butter gini Mari sikat daleman Piringnya Seci Hmm Hmm Makin ke dalem makin enak sih Ini terbang terbang Hati hati Oke Hmm Hmm Enak Maskurnya sejelas sih Flakey banget Crispy banget Terus airy banget Jadi light gitu Kayaknya aku kalo makan ini harus 2-3 dah Itu gak kenyang Kayaknya aku lebih suka yang ada rasanya sih Karena aku gak terlalu suka plain croissant Jadi I'm so excited to try the Truffle one Kamu aja Kamu aja Aku mau sisain space di perut Gigi Ngek Ngek Oke kalo yang truffle ini piringnya lebih besar Jadi lebih Lebih enak nih Ini baru beneran piring Yuk Potong Oke Wow Tieti mejanya goyang sih Jadi kayak gini Bawahnya croissant Atasnya scrambled egg Croissant lagi So basically ini satu croissant yang plain Yang tadi itu belah Kasih IOI Oke Polosan Hmm Telornya enak ke texture ya Lembut banget Hmm Tapi kurangnya asin Ya bener menurut aku lebih enak pake garam Aku baru mau ngomong kayak gitu Coba pake sambalnya Oh makannya di meja ada garamnya kak Oh iya bener Hmm Menja sebelah ya Menja kita Nah coba-coba kita kesini lagi Dalemnya kali ya di telornya ya Coba Langsung aja nih telor kamu Bantuin Enggak Pake extra salt Biar lebih gurih Hmm Langsung beda bang Menurut aku baiknya sebelum ditambahin garam udah rasanya on point sih Bener bener Jadi garamnya itu opsional orang mau nambah kalo kurang asin Bener Jadi menurut aku ini harusnya lebih asin lagi Mari kita sikat Pake chili sauce aku juga suka Apapun pake chili sauce aku suka Hmm Hmm Menurut aku ini oke Tapi lebih enak lagi kalo lebih banyak lagi jamurnya biar lebih wow Bener gak? Oke next Ini nih Aku excited banget cobain yang ini Karena I love chocolate croissant Apalagi kalo dark chocolate Dan katanya ini coklatnya tuh premium banget bahannya Dark Cok nih suaranya tuh Wuuu Mantep cuy Mantep Terbang Terbang Tapi ya piringnya lagi Kita coba ya bang Kita eksperimen kalo kita makan di piring lebih enak kayaknya Oh iya ini piring sendok cuy Iya piring sendok kita pindahin disini ya Nah Kayaknya ini cocok jadi piring sendoknya jadi piring makan Coba 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 ya Mantap kan di piring Jauh Jadi tumpah-tumpahnya gak berantakan kemana-mana Karena flaky banget cuy Iya bener 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 Setuju sih Ini cuy Ya belum keliatan coklat sih masih di pinggir-pinggir Coklatnya inside And it's dark Hmm Enak Hmm Hmm Coklatnya enak Pice-pice gitu Teksturnya juga crispy banget tapi ketemu coklat tuh jadi ada moistnya gitu loh Coba dalamnya ya Karena kita belum cobain sampe dalam-dalam nih Jadi Kayaknya pasti kalo ini pinggirnya udah enak, dalemnya lebih enak lagi Iya Tapi ini ya Emang gak bikin kenyang Karena Saking airy-nya Bener 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 Saking ngembangnya Bagus sih teksturnya Mari-mari Coklat 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 mulu dari tadi kamu Hmm 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 Ini sih Rokomenat banget sih yang ini Hmm Paling enak Yang buat di tempat kayak gini Harganya oke loh Ini 20-an ya tadi 20-an ya tadi 20-an ya Terus ada tart-tart kayak gitu Jadi buat dessert Suara-suara tuh juga cocok banget Buat ngepe Ngopi-ngopi cantik gitu Tapi karena kita lagi sarapan Kita Croissant aja Yang basic Oke Jadi kita udah kelar makan Nah Konklusinya tadi kayaknya Kalo temen-temen mau nyantai disini Agak lama Cocok sih Cuman kalo misalnya mau yang Makan yang gak terlalu lama Gak punya waktu terlalu lama Kita saranin mungkin take away Karena tadi kita pesen yang Croissant plain dan coklat aja Itu cukup lama ya Around 15 minutes gitu Kopinya sih lumayan cepet datengnya Baru croissant dateng Dan croissant yang ada travel tadi baru dateng Karena dimasak dulu mungkin ya Ya Sedangkan yang Plain dan coklat kan sebenernya udah ready Di depan Tapi Agak lama datengnya gitu Mungkin temen-temen kalo misalnya take away Kan bisa langsung Di bawah jalan Cabut Lebih cepet sih gitu Dan jangan lupa take away Yang coklat croissant itu tadi Halo Oke jadi kita udah selesai Yoi Aduh panas banget Ini pik gila siang-siang Wah panas sih Halo Oke jadi kita udah selesai Breakfastnya Di Mojure Spoon Mojure Overall It was a good experience lah Ya Kita cobain tempat baru Yoi Nge-recommended banget Yang plain Coklat Must try Itu namanya di menu itu Must try coklatin Atau apa kalo gak salah ya Itu temen-temen harus cobain Yep Buat temen-temen yang mau take away Atau mau cobain Langsung aja dateng ke Mojure Spoon Lokasinya di bawah sini And see you in our next video Don't forget to like comment Subscribe Bye Goodbye Bye Bye Bye